Pemirsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI bersama dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan bekerjasama untuk mencegah dan memperantas TPPU yang melibatkan anak. Kerjasama ini merupakan langkah penting dalam melindungi anak-anak Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merilis data terbaru tentang transaksi judi online yang melibatkan anak-anak. PPATK menemukan sebanyak 1.160 anak usia di bawah 11 tahun bermain judi online dengan nilai transaksi mencapai 3 miliar rupiah. Selain itu, PPATK juga menemukan fakta bahwa anak usia 11 hingga 16 tahun juga terjerat judi online dengan nilai transaksi mencapai 7,9 miliar rupiah. Total anak-anak yang terjerat modus judi online mencapai 197.054 orang dengan total nilai deposit mencapai 293,4 miliar rupiah. Kami menemukan memang luar biasa banyak transaksi yang terkait dengan anak-anak yang melakukan judi online. Itu bisa baik concern atau memang keinginan dia sendiri, tadi disampaikan itu bisa terkoneksi dengan yang namanya game online atau memang tujuannya data anak itu dipergunakan dengan menggunakan dan segala macam untuk kepentingan judi online. Nah, PPATK menemukan perkembangan baru ya, terkait dengan resiko ini terus meningkat, kalau tidak dijaga ini akan magnitudenya akan semakin besar, tapi Alhamdulillah Satgas bekerja dengan sangat kuat, sehingga ini bisa terus kita secara preventif, kita mitigasi. PPATK juga mengungkap modus judi online yang biasa menjerat anak-anak. Modus tersebut dilakukan operator judi online dengan menyusupkan link judi online melalui koneksi game online. Dari Jakarta, tim Liputan melaporkan.